Warga di Kudus rela mengantri hingga tengah malam untuk mendapatkan sembako yang dijual murah di kantor Kodim 0722 Kudus. Tingginya antusias warga membuat sejumlah warga tak kebahagiaan. Sejak pagi, warga mengantri di pasar murah yang digelar di Makodim 0722 Kudus. Warga mengaku sejak pukul 8 pagi sebelum dibuka sudah mengantri. Hingga akhirnya baru mendapatkan sembako pukul setengah sebelah siang. Bahkan masih banyak warga lain yang mengantri hingga 3 jam. Pasar murah Ramadan menyediakan kebutuhan pokok di bawah harga pasaran. Di antaranya minyak goreng, gula pasir, beras, mie instan, serta bahan minuman. Pasar murah ini sebagai upaya membantu masyarakat di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok di bulan Ramadan ini. Pasar murah ini disiapkan 5.000 item per kebutuhan pokok masyarakat. Terus, ini masih menunggu. Berapa lamanya sini? Belum tahu. Masih menunggu gitu ya? Ya, menunggu. Informasinya gimana sih? Murah atau gimana? Ya, murah katanya. Ini hangat segitu. Dibuka jam berapa? Jam 9 Antri apa ini Pak? Sebabu Sebabu murah Ambil apa juta sih Pak? Gula sama mie Sama Minyak goreng Harganya gimana Pak? Lebih murah Pak yang menjadi semangat antri panjang itu apa sih Pak? Ya soalnya pasar murah itu apa Kegiatan ini memang sengaja kita laksanakan Mudah-mudahan bukan hanya eventnya Ramadan saja Kita kedepannya Ya insya Allah Pasuk Ramadan pun Kita upayakan Ada hal-hal seperti ini Kita buat program-program lah Untuk mencari sedikit Meringkatkan beban masyarakat Memberikan solusi sedikit Buat meningkatkan beban masyarakat Setiakan berapa paket ini? Rencana per itul 5.000